Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, sodara pantauan arus kendaraan depan pintu tol Bengkulu-Taba Penanjung, Desa Soekarami-Bengkulu Tengah saat musim libur natal dan tahun baru tercatat terramai lancar. Terjadi kenaikan arus kendaraan terutama dari arah kota Bengkulu menuju ke Pahyang pada pagi hari. Peningkatan arus kendaraan sehari setelah momen natal di depan tol Bengkulu-Taba Penanjung, Desa Soekarami terjadi sebesar 20 persen yang umumnya didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kepala pos pelayanan tol Soekarami, Ibde Suryanto, menuturkan kendaraan umumnya mulai meningkat pada pagi hari terutama dari arah kota Bengkulu ke Pahyang dan akan meningkat sebaliknya pada sore hari dari arah ke Pahyang menuju kota Bengkulu. Sejauh ini situasi lalu lintas masih ramai lancar. Tidak ada insiden berarti pada arus lalin kali ini. Arus lalu lintas selama natal dan menjelang tahun baru di posnya tol Desa Soekarami ini terpantau aman lancar peningkatan dari kendaraan para pemudik dari Kepayang menuju ke Bengkulu dari Bengkulu ke Kepayang dari pagi hari. Khususnya di tanggal 25-26 ini terpantau aman lancar. Terpantau sejumlah personil disegiagakan dalam pengamanan arus lalu lintas baik TNI, BPPD, dan Dinas Kesehatan hingga puncak liburan pada 2 Januari mendatang. Kenaikan arus kendaraan hingga jelang puncak liburan diperkirakan mencapai 30 persen. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedirawan Tepir Bengkulu melaporkan.